Halo guys, ketemu lagi di City Skyline 2. Kita lanjutin lagi ya teman-teman. Episode sebelumnya, kita udah bikinkan tambang minyak yang cukup besar ya guys. Sama ini ya, kita juga ada bangunan untuk mengolah limbahnya guys. Sesuai rencana kita kemarin teman-teman, kali ini kita akan coba lagi bangunan yang belum pernah kita bangun ya. Kemarin itu masih banyak banget ternyata. Tadi kalian udah sempat liat ya, ada wind turbine, terus ada solar panel, dan yang kalian liat sekarang, itu adalah geothermal generator guys. Kita udah punya 3 sumber power. Oke, jadi sekarang kita cek lagi guys. Gue akan coba unlock sumber power baru nih. Di bagian electricity, tuh ada 4 item power plant yang bisa kita bangun guys. Tapi disini, aku gak punya poin. Yaudah, ini simpel sih. Kita harus naikin dulu level ya. Kita naikin level. Yang mana naikinnya itu simpel banget guys. Kalian tinggal bangun aja bangunan. Nah, kayak gini nih, yang kemarin kita coba university kan. Kita coba bangun lagi university. Dia nambah XP 2000. Tuh, kalian bangun aja kayak gini. Tuh, udah miles on 18. Kita dapat 21 poin. Terus tinggal gini guys. Tinggal kalian delete. Simpel. Nanti kalau kalian pengen nambah ini lagi, bisa lakukan hal yang sama ya. Kita gitu aja guys. Itu aja ya, cara cepet. Sekarang guys. Kita mau bangun power yang apa. Berhubung, sekarang kita kan udah ramah lingkungan banget. Jadi, untuk yang gas power plant, itu kita gak usah guys. Yang coal power plant juga gak usah. Soalnya ini kan menghasilkan polusi ya. Polusi yang cukup berat. Gak usah ya teman-teman. Mungkin kita coba dari sini nih. Hydro electric power plant. Gimana? Yang dari air guys. Akhirnya kita memanfaatkan sumber power dari air. Masalahnya cukup gak kalau kita taruh di sini? Itu kan mau ngebangun bendungan. Iya gak sih? Bendungan kan? Sekarang lagi winter nih BTW guys. Lagi winter. Bendungannya dimana teman-teman? Di sini. Aku belum pernah nyoba nih. Takutnya tenggelam loh guys. Coba ya. Tuh, gak bisa guys. Harus in water katanya. Gitu. Gak bisa. Distance to short katanya. Gini. Gak bisa juga. Nah ini bisa nih. Tapi kalian lihat tuh. Cuma menghasilkan 2 megawatt guys. Ini gak cocok sih menurut aku. Hydro electric ini gak cocok ya. Untuk peta sekarang nih. Ini kan aliran sunganya. Gak terlalu deras kan tuh. Kita juga gak punya ketinggian ini. Kayak waterfall gitu. Jadi kayaknya gak cocok sih teman-teman. Yaudah kita skip ya. Kita skip aja untuk hydro electric. Kecil banget powernya. Artinya kita akan menuju yang paling kanan gak sih guys. Aku akan skip juga power plant. Yang ini guys power plant gue skip. Langsung aja gue unlock nuclear power plant. Wih mantep banget. Kita akan coba ini. Tuh kalian lihat nih. Dia bakal menghasilkan listrik sampai dengan 750 megawatt guys. Upkeepnya juga gede ya. Satu setengah juta per bulan. Waduh. Oh. Ukurnya segitu guys. Oh. Pas banget nih nih. Kalau mau ditaruh disini guys. Pas banget nih. Atau kita cari di tempat yang lain ya. Kayaknya udah cocok banget sih ditaruh di pinggir sini. Yaudah gitu aja lah guys. Gue taruh dulu. Oh. Begitu guys. Kita lihat upgradeannya ya. Harusnya ada upgrade gak sih? Ya sayang sekali temen-temen. Tidak ada upgrade. Dia cuma gitu doang. Dan jalannya di sebelah kiri. Terus di kanan ada dua tiang ya. Dua tiang. Ada tiga nih malah. Empat malah guys. Ada empat tiang nih. Yang bisa kita konekkan. Oke. Dimulai dari jalannya dulu gak sih? Kita kesini aja nih. Iya. Bener. Gak usah jauh-jauh ya. Aksesnya sudah bisa menggunakan dari sini. Mantap. Mantap. Gimana kalau aku bikin? Kelilingin. Dari. Fasilitasnya guys. Bisa gak? Oh. Tidak bisa dari situ. Oke. Gue harus bikin kayak gitu. Aduh. Ini. Tidak nampak ya. Ini padahal. Menanjak guys. Gak nampak. Sorry. Karena lagi winter. Nampak. Sekarang kita taruh ininya ya temen-temen. Apa sih namanya? Transformer. Bener. Transformer Station. Nih aku udah sediakan ya. Kotak disini kita gunakan untuk transformer. Kembali gak sih? Oke. Gitu aja. Mengarah ke kanan ya. Mengarah ke kanan guys. Kita konekin dulu yuk. Mungkin kita lengkapi dengan ini ya. Item-item atau bangunan power. Nih. Ini konekin ke situ. Langsung aja guys. Sudah kan? Cuma satu doang ya. Oke. Sudah hilang simbol-simbol pop upnya. Terus gue kasih taruh emergency battery station. Gimana? Tuh. Udah satu. Ini bisa di upgrade ya kalau gak salah. Ah. Betul sekali. Ini bisa di upgrade guys. Oke. Itu dia baterainya. Ini generatornya. Kayaknya bisa full sampai kanan gak sih? Kayak yang mana sih? Ini ya? Eh bukan. Kita udah pernah bangun kan? Ini nih. Betul-betul. Oh. Empat doang guys. Gimana kalau kita bikin lima? Khusus yang ini bikin lima guys. Atau full semuanya? Tiga. Empat. Tuh tuh. Lima tuh. Enam guys. Bisa tujuh nih. Kalau mau nih. Enam. Enam aja ya. Enam aja guys. Aku bikin enam aja ya. Karena disini mau aku bikin. Jalan. Eh lurus gak sih? Begitu. Bisa gak belok? Oke. Bisa. Biar ada ininya ya. Motip-motip dikit gitu. Tuh. Tinggal kita konekin aja. Ke. Oke. Kesitu. Betul sekali. Kira-kira. Apa lagi ya? Yang bisa kita taruh disini guys. Mungkin gue speed up dulu ya. Nih. Kita hilangkan dulu. Salju-saljunya nih. Udah mau mencair teman-teman. Kan enak nih. Kelihatan jelas guys. Gak ketutupan salju. Oke. Mungkin tempat parkir teman-teman. Bener-bener. Disini belum ada ya. Belum ada tempat parkir. Nih. Kita pilih yang large maybe. Tuh. Boleh yang large tuh. Gue taruh yang large. Satu disitu. Disini masih ada yang kosong nih. Apa ya yang bisa kita taruh guys? Oh. Mungkin fire station. Bener-bener. Siapa tau ini ada sesuatu kejadian. Ya kan? Meledak guys. Kita ada baiknya taruh yang ini. Betul-betul. Gue belum taruh yang ini guys. Fire fighting helicopter report. Nih aku belum taruh nih. Coba udah ya. Kita taruh aja disini sekalian. Gimana guys? Di nyamping gini. Nyamping gini mungkin. Nah gitu. Tuh. Aku taruh nyamping gitu. Bisa di upgrade kah? Tidak bisa teman-teman. Gak bisa di upgrade. Terus. Kita kasih juga yang ini. Nih. Yang biasa nih. Yang kecil aja ya. Yang kecil. Yang kecil. Nanti kita upgrade yang kecil. Tapi taruh mana guys? Taruh situ kah? Coba ya. Aku taruh di sebelah situ dulu. Ini bisa di upgrade. Oh dia gak bisa gak upgrade di luar ya. Cuma gini doang. Iya guys. Cuma gitu doang guys. Yaudah. Kita kasih jalan aja nih sisanya. Kita kasih jalan aja ya. Tuh gimana guys? Gua random aja ya. Gua taruh semua nih. Ada tower. Terus disini aku kasih office 1 guys. Walaupun dia ngebikin software ya. Gak tau nih. Random banget. Ngebikin software ini. Ngebikin apa nih? Ngebikin chemical. Padahal yang bagus itu. Mereka harusnya bikin ini ya. Bikin tempat makan gitu. Tapi yaudahlah guys. Ini kan random nih. Gak tau nih. Yang ini juga nih. Ini office juga guys. Tuh office juga nih. Mereka semua ada solar panel ya. Keren juga nih. Sekarang produksinya guys. Itu udah sampe 2500. Ini gua udah konekin juga nih ya. Ke ujung peta. Ternyata ini kayaknya maksimal. Export itu 400 MW guys. Tuh. Gak nambah-nambah ya. Padahal udah gua konekin semua tuh. Ke ujung peta tuh. Ini konek nih ya. Nih jalurnya udah konek tuh. Sampe ke ujung situ. Oke gak apa-apa. Ini kita gak bakal kehabisan ya listrik. Gak bakal kehabisan guys. Dan duit kita juga positif. Wih. Ini sampe 8 juta loh temen-temen. Dari mana ini 8 juta? Dari pacak ya. Ini industri nya lihat guys. 200 juta tuh dari industri. Industri apa ini? Yang menghasilkan sebanyak itu. Oh dari konkret temen-temen. Lah kocak ini game. Ngebank gak sih guys ini guys? Bisa-bisanya konkret kita menghasilkan segitu. Oke. Biarin aja itu temen-temen. Kayaknya itu kemungkinan besar bug sih. Iya ya. Itu kemungkinan bug. Oke temen-temen. Kita tadi udah nambah power. Sekarang gimana kalau kita tambahin lagi populasi ya? Masa power udah banyak? Populasinya masih sedikit nih. Yang memakai masih sedikit listriknya. Kayaknya bakal gua tambahin di sisi bawah interchange temen-temen. Kita kan baru penuhin area atas ini nih. Masih ada kiri dan kanannya nih yang bisa kita tambah guys. Aku akan taruh rumah disini ya. Ini saljunya udah mau banyak lagi guys. Udah mau putih lagi. Oke oke. Berarti gini. Jalan masuknya dari sini aja. Iya gak sih guys? Kalau aku perhatikan ya. Jalan masuknya itu rata-rata dari sebelah sini ya. Jalur tengah sini. Berarti kalau kita mau ikutin desainnya ini. Kita bikin jalan masuknya dari sini guys. Nih ke kiri atau ke kanan ya. Yang ini kita jangan kasih jalan. Gimana guys? Gitu aja kali ya. Dimulai dari kita luasin dulu. Jalannya. Ini yang berapa ya? 8 ya? Aduh ini bisa gak sih ngebangun di atas ini? Soalnya udah ada rel guys. Gitu gak bisa tuh. Gak bisa kan? Aku harus ini nih cabut dulu relnya. Iya guys. Aku harus cabut relnya dulu nih. Nih dicabut dulu ya. Nanti kita balikin lagi. Soalnya aku mau bikin jalannya dulu temen-temen. Gitu bisa ya. Bikin sampai. Oke lah sampai ujung ya. Tuh sampai situ dulu. Langsung aku upgrade. Biar gak lupa. Upgrade jadi begitu. Ditambahin pohon ya. Oke. Sudah semua. Sekarang kita balikin lagi jalan keretanya. Ini agak tricky guys. Soalnya tut. Apa tiang-tiangnya itu? Jangan sampai di pinggir sini ya. Kita bikin tiangnya di tengah. Nah gitu. Ini bisa lurus nih. Oke. Udah aku balikin. Jalannya menanjak. Gak apa-apa ya. Kita realistis nih. Jangan bikin semuanya datar temen-temen. Terus kita bikin disini ya. Sebentar. Jalurnya yang berapa ini? Yang 1, 2, 3, 4. Yang 4 ternyata. Oh udah bener. Aku udah milih yang 4. Kita gak usah terlalu deket situ. Kita taruh agak jauhan. Disini mungkin ya. Gak harus simetrik guys. Aku gak harus simetrik ya. Ngukur dari sini ke tengah. Gak usah lah ya. Kita bikin aja kayak gini. Bikin lurus sampai ujung kah? Sampai ujung kah guys? Kita bikinnya ini. Apa blok-blok gitu? Bikin blok-blok ya. Aku udah bikinkan jalur 4. Berarti ini kita masuk ke jalur yang 2. Itu ya. Mungkin gue bikinkan dulu deh desainnya guys. Oke guys. Ini dia desainnya nih. Aku bikin random ya sebelah kanannya. Karena ini aku mau konekin ke sebelah sini nanti guys. Tuh. Aku mau konekin ke sana ya. Tapi itu nanti. Bentuknya gini dulu nih. Sebelum kita taruh perumahan guys. Ini kalau kalian perhatikan ini menurun ya. Tuh. Gak rata ya. Nurun ke kiri. Kita taruh ininya dulu. Taruh. Fasilitas kayak sekolah nih. Taruh dulu sekolahnya. Ya kan? Biar kita gak susah nanti. Mungkin disini guys. Nyamping kesini atau lurus? Oke lurus aja ya. Begitu. Coba gue lihat. Dia tenggelam gak? Gak terlalu kelihatan ya. Melengkungnya. Oke. Gak apa-apa. Nih. Langsung aku akan upgrade. Kapasitasnya nambah 500. Itu sekolah teman-teman. Kita kasih dulu fasilitas-fasilitas ya. Sekarang rumah sakit guys. Kita kan rumah sakit ada di bagian bawah nih. Aku coba taruh satu disini. Gimana teman-teman? Mumpung ini udah luas banget. Tuh. Rumah sakitnya satu disini guys. Kita langsung upgrade aja full. Gimana? Langsung aja ya. Full upgrade nih. Sampai ke helipadnya. Sekolah. Terus ini. Apa lagi ya? Fire dan police ya. Fire dan police. Oke oke. Kayaknya yang kecil aja ya. Fire dan police-nya. Iya sih. Aku coba yang kecil aja ya guys. Tuh. Aku taruh disitu. Untuk fire. Sekarang police. Police-nya yang ini. Yang kecil juga. Aduh gak bisa disitu. Aku bisa taruh ke tengah sini sih. Bisa sih. Bisa bisa bisa. Aku ini ya. Taruh di tengah sini ya. Tuh guys. Gue mepetin banget. Nanti kita kasih jalan kok. Santuy. Kita kasih jalan ya. Jalannya yang kecil aja. Yang alih aja. Kayak gini guys. Tuh. Terus. Mungkin bentuknya gini. Atau melengkung. Oke. Boleh melengkung. Melengkung kayak gitu. Yang ini boleh lurus. Nah. Itu aja kali ya. Kita bikinnya random aja guys. Biar tidak monoton ya. Kotak-kotak banget. Oh ini belum di upgrade. Itu ya. Kesehatan. Sekolah. Keamanan. Oh satu lagi. Satu lagi. Sebelum kita taruh rumah. Taman. Taman. Bener-bener. Taman guys. Kita taruh taman nih. Taman apa yang cocok. Mungkin gue kasih di tengah nih. Aku mau taruh large plaza temen-temen. Tapi space-nya. Eh. Nggak cukup loh. Tidak pas. Yang nggak pas. Coba aku manualin. Tetap aja yang nggak pas ya. Hmm. Dimana nih. Yaudah kita taruh yang ini aja ya. Large city park. Marnanya kemana guys. Ke kanan. Itu aja. Kayak gitu dulu. Satu aja ya. Satu aja ya. Step terakhir guys. Kita kan harus sama ya temanya. Temanya harus sama temen-temen. Nih. Ada jalan-jalan di pinggir-pinggir. Di dalam-dalam kayak gitu. Jadi kita kasih dulu jalannya. Kasih dulu jalannya guys. Nih. Aduh. Tidak lurus. Oke. Saatnya kita taruh-taruh zoningnya guys. Seperti biasa ya. Dikombinasikan. Dikombinasikan nih. High density temen-temen. Kita kasih rantum-rantum dulu nih. High density ya. Di beberapa titik. Itu guys. Sama office ya. Di beberapa titik. Kita harus taruh office guys. Mungkin di depan nih. Office-office di depan. Office yang kecil. Yang kecil aja kali ya. Aku. Aku gak terlalu seneng nih. Sama office yang gede guys. Jelek banget. Sementara hasilnya begini temen-temen. Ini belum kelar nih. Aku. Aku belum tanam pohon ya. Nanti kita tanamin pohon. Tapi sebelum itu guys. Kalian lihat. Sekarang. Listriknya bottleneck. Kapasitasnya udah penuh katanya guys. Kita perlu bikin. Transformer baru ya. Iya. Kita transformernya cuman sedikit loh. Yaudah gini nih. Kita taruh satu transformer disini mungkin. Tuh. Baru kita konekin ke ini. Ke. Oh ini nih. Ada nih sumbernya. Deket ya. Oke. Itu guys. Harusnya. Tuh hilang ya. Langsung hilang. Bottlenecknya. Jadi kalau kalian lihat disini kan yang merah-merah itu yang bottleneck ya. Tapi gak ada lagi nih yang merah-merah. Sudah oranye ya. Gak terlalu merah banget. Sama mungkin disini guys. Di area sini. Kita coba taruh. Bangunan yang. Unik ya. Yang unik nih. Yang dari sini nih. Kita cari nih. Apa yang belum kita taruh. Gimana kalau city hall temen-temen. Kita unlock ya. City hall. Aku akan taruh di area sini. Itu dimana tadi? Police and administration ya. Ini dia guys. Mengurangi bunga dari pinjaman ya. Kita gak minjam. Kocak. Oh itu tuh. Ada minus 2% import. Kalau kita nge-import. Dia mengurangi 2% biayanya ya. Tapi mau ditaruh dimana? Space-nya sudah kepake guys. Lah iya ya. Aduh. Gimana guys. Aku harus ngancurin beberapa bagian disini kayaknya nih. Atau mungkin kita pindahin aja ya. Sekolah nih. Sekolah dipindahin. Oke guys. Kita akan hancurkan beberapa bagian ya. Nih. Sekolahnya gue pindahin ya. Pindahin kemana? Ke sini. Ke sini. Sekolahnya mungkin disini guys. Nih masih bisa nih. Tuh. Walaupun dia gak lurus ya. Dan disini. Ya. Gak kelihatan sih. Gak kelihatan ya. Sekarang sih. Tapi nanti kalau udah ini. Udah gak bersalju itu bakal kelihatan tuh. Kita rapikan sedikit ya. Rapikan sedikit guys. Masih suanya hati-hati ya. Bisa nyebur. Bisa nyebur ke sungai. Oke lah. Gitu dulu. Nanti bisa dirapikan lagi. Yang jelas. Kita akan taruh. City hall-nya disini. Ini harus dihancurin sih. Segitu cukup gak? Segitu cukup kah? Oh cukup. Cukup. Aku tinggal hancurin jalan satu lagi. Sip. Kita taruhnya mungkin. Jangan taruh ke kanan ya. Taruhnya. Ah disini nih. Disini. Di tengah ya. Di tengah ya. Oke disitu. Disitu boleh guys. Oh gitu temen-temen. Jadi kan enak nih. Aku taruh jalan. Kecil aja mungkin ya. Lah kok melengkung. Aku anakin lagi kesitu. Ini. Ini gimana guys. Mungkin disini aja kali ya. Nah begitu. Let's go. Kita taruh lagi perumahannya. Ini apa sih? Gak tau aku. Yang jelas disini mungkin high rise. Temen-temen. Tawur-tawuran ya. Nah yang ini bisa aku taruh yang kecil. Oke gak apa-apa. Gabung aja kesitu semua. Disini tadi apa ya? Kayaknya ini deh. Komersial deh. Di bagian sini mungkin jalan-jalan aja kali ya. Iya sih. Kita kasih jalan-jalan aja guys. Begitu aja tuh. Kita bikin random. Oke gak tuh. Tinggal kita kasih pohon ya. Eh pohon terakhir aja guys. Sebentar. Pohon terakhir. Karena leman banyak. Nah ini bisa gini nih. Bisa aku kasih gitu. Tuh. Oh iya ini sekalian. Kita kasih jalan-jalan. Ada lagi gak nih? Arasnya udah sih. Terakhir finishing. Sama pohon-pohon ya. Hasilnya gitu ya temen-temen. Pohonnya gue taruh di sekeliling guys. Sama di ruangan. Yang kosong tuh. Ada yang kurang guys. Gue lupa naruh tempat parkir loh. Tuh guys. Aku taruh. Parkir undergroundnya disini. Deket banget sama jalan utama. Nanti mereka kalau mau parkir. Bikin macet gak sih? Iya bikin macet ya. Aku geserin lagi ya. Bentar. Kita geserin lagi. Manual aja deh. Manual. Geserin kesini guys. Ini agak kiri nih. Mepet. Oke. Gitu aja ya. Biar gak terlalu deket sama jalan yang ini. Ini gak bisa di upgrade ya. Sayang sekali. Gak bisa di upgrade. Dan seperti biasa temen-temen. Di tempat parkir pun. Bisa ada traffic jam ya. Nih nih. Gak tau nih. Bisa gitu. Ya sih. Karena banyak yang belok ya. Sama banyak orang yang keluar nih. Jalan kaki. Guys gue baru sadar. Yang gue taruh ini. Ternyata welfare office loh. Padahal aku pengen ngebangunnya ini kan. Yang city hall. Oh iya. Hmm. Space nya. Makin kurang ternyata. Ini kita hancurin. Kok aku ngebangun welfare office lagi? Tidak sadar ya. Nah. Nah. Pas. Oke. Mantap. Aman ya. Gak terlalu banyak yang dianjurin. Oh berarti di belakang sini. Yaudah. Kita jadikan jalan ya. Improvisasi dimulai. Nih. Jalan aja nih. Tuh. Ini bisa kesini sih. Tapi nanjak ya. Jangan ya. Sampai situ. Oke. Kenapa lagi ini beda ya. Bentar. Ini beda guys. Kita kasih yang medium aja nih. Sip. Ganti bang. Sip. Mantap banget. Jangan lupa pohonnya dibalikin lagi. Pohon birch. Sama. Fine. Dan ternyata guys. Yang ini bisa di upgrade. Ini penting. Tuh. Menurunkan 50%. Eh 5%. 5%. Crime rate. Ini apa nih? Mengurangi. Level up. Cost. Oke. Untungnya dia upgrade-nya di dalam ya. Oke guys. Segini dulu ya. Untuk gameplay di City Skyline 2. Kita tadi ngapain aja. Yang pertama. Kita sudah ngebangun satu sumber power baru guys. Menggunakan nuklir power plane ya. Dilengkapi dengan fasilitas tambahannya ya. Di samping-sampingnya. Dengan bangunan ini. Produksi power kita udah sampai 2500 ya temen-temen. Tapi sayangnya kita cuma bisa nge-export berapa sih tadi. 400 doang. Sisanya ya nganggur ya guys. Nggak bisa diapa-apain. Di bagian tengah kota. Kita udah tambah satu distrik baru cuy. Desainnya cukup unik. Nggak kotak-kotak banget. Dan dia ada fasilitas spesial ya guys. Ada City Hall. Lokasinya strategis banget guys. Dia di samping tamannya. Jadi banyak orang yang lewat tuh. Gitu guys. Nanti kita lanjut lagi di next video ya. Masih ada banyak yang bisa kita coba nih.